Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Sedara sedang mendengarkan channel renungan wanita hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap sedara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan sedara mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapak di sorga kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firmanmu. Setiap anak-anakmu yang sedang mendengarkan renungan firmanmu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan berkati setiap anak-anakmu melalui firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Sedara melalui channel ini, sedara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap sedara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi sedara hari ini? Dengarkan terus renungan ini sedara sampai selesai. Kalau sedara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau sedara merasa diberkati dan sedara rindu memberkati dan sedara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini sedara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini kembali sedara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan memeroses sedara, membentuk sedara, membaharui sedara terus dan terus untuk menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Sedara, di dalam video ini kembali kita akan belajar dari seorang wanita hebat yang luar biasa, yang akhirnya mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat di dalam kehidupannya. Seorang wanita hebat yang mengalami situasi yang sulit, mengalami kelaparan, tetapi dalam situasi yang sulit dan kelaparan tersebut, dia bisa bertindak dengan benar sehingga mujizat Allah terjadi, kuasa Allah dinyatakan, dan dia dicukupkan oleh Tuhan. Puji Tuhan sedara, ada pun nas firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini adalah dari Satu Raja-Raja Pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Saya akan membacakan dan menjelaskan ayat-ayat firman Tuhan ini sedara. Siapkan hati dan pikiran sedara. Satu Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Elia dan janda di Sarfat Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia Bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon Dan diamlah di sana, ketahuilah Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api Ia berseru kepada perempuan itu katanya Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi Supaya aku minum Ketika perempuan itu pergi mengambilnya ia berseru lagi Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup Sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikitpun Kecuali segenggam tepung dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang aku sedang mengumpulkan dua-tiga potong kayu api Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati Tetapi Elia berkata kepadanya Jangan takut, pulanglah Buatlah seperti yang ku katakan Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku Sepotong roti bundar kecil daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan Beberapa waktu lamanya Tepung dalam tempayan itu tidak habis Dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia Puji Tuhan sedara Konteks dari nas firman Tuhan ini adalah Kisah tentang Dimana ada satu kali terjadi kelaparan Pada waktu itu saat terjadi kelaparan Maka Tuhan menyuruh Elia hambanya Untuk pergi ke sungai Kerit Karena Tuhan memelihara dia disana Tapi setelah sungai itu kering Karena kemarau yang berkepanjangan Akhirnya Tuhan memerintahkan Elia ini untuk pergi ke Sarfat Dimana Tuhan berkata bahwa Di Sarfat Tuhan akan memelihara Elia Waktu itu sedang terjadi kelaparan yang luar biasa sedara Karena kemarau yang berkepanjangan Dan di Sarfat ada seorang wanita hebat Ada seorang wanita yang luar biasa Seorang janda yang juga ikut mengalami kondisi kelaparan Yang ikut mengalami kondisi kemarau berkepanjangan Yang ikut mengalami kondisi Dimana waktu itu seluruh wilayah mereka begitu menderita Karena kemarau dan kelaparan itu Dan janda ini memiliki seorang anak Selama ini dia sudah berjuang Melakukan apa yang bisa dilakukan Melakukan apa yang bisa dia tanam Supaya dia bisa menuai Tetapi pada akhirnya Tidak ada apa-apa lagi yang bisa dilakukan Karena kemarau itu Begitu mengerikan Nah sedara Tetapi pada akhirnya perempuan ini mengalami mujizat Dimana mujizatnya adalah Dia punya tepung sedikit segenggam tepung lagi Lalu dia juga punya sedikit minyak Tetapi yang luar biasa adalah Tepung itu tidak pernah habis Dan minyak yang sedikit itu pun tidak pernah berkurang Padahal digunakan terus Dan itu terjadi selama kelaparan Selama kemarau itu terjadi Artinya sedara Selama masa yang sulit itu Selama masa yang berat itu Tuhan memelihara perempuan ini dan anaknya Dengan mujizat yang dahsyat Melalui tepung yang tidak habis-habis Melalui minyak yang tidak berkurang-berkurang Kenapa itu bisa terjadi sedara Kenapa mujizat yang dahsyat itu terjadi Itu yang ingin Saya ingin kita belajar dari perempuan hebat ini Sedara Di dalam kehidupan kita Masalah sesulit apapun itu Tuhan tetap punya jalan keluar Bahkan hal yang paling mustahil sekalipun Allah bisa kerjakan di tengah-tengah masalah yang kita alami Asal kita menghadapinya dengan benar Asal kita menjalannya dengan benar Malah di tengah-tengah masalah persoalan yang kita alami Di sana kita akan melihat mujizat demi mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan Janda sarfat ini tidak akan mengalami mujizat yang dahsyat itu Jika dia tidak masuk kepada situasi yang sulit yaitu kelaparan Jika tidak ada masalah pada waktu itu yaitu kelaparan Tetapi sekalipun ada masalah ketika dia hadapi dengan benar Mujizat malah terjadi Perkara besar malah terjadi Hari ini demikian juga dalam hidup kita sedara Apapun yang sedang sedara alami Saat ini di masa yang sulit ini Mungkin sedara sedang mengalami kesulitan ekonomi Mungkin sedara mengalami beban yang berat Ada masalah persoalan hidup yang sedara sedang tanggung Sedang pikul saat ini Mungkin ada penyakit dan sebagainya Yang sedang menindih kehidupan sedara Tetapi saya mau menegaskan kepada sedara Bahwa masalah-masalah itu bisa Tuhan ubah menjadi mujizat Malah di tengah masalah itu Kita bisa melihat perkara besar Tuhan kerjakan wanita-wanita hebat Bagi sedara Tuhan telah persiapkan perkara besar Tuhan telah siapkan mujizat yang besar Tetapi sedara Sedara harus menghadapi masalah persoalan Beban hidup yang sedang sedara hadapi Dengan cara yang benar Nah kita akan belajar dari wanita hebat ini sedara Apa yang dia lakukan Sehingga mujizat terjadi Di tengah masalah dan persoalan yang begitu berat Kita lihat bersama sedara Setelah sungai kerit itu kering Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat Dan Tuhan sudah atur semua supaya Elia Bertemu dengan janda Sarfat ini Dan kemudian setelah Elia bertemu dengan janda Sarfat ini Elia berkata berikanlah aku air Kemudian janda Sarfat ini memberikan air kepada Elia Lalu Elia juga berkata Berikan kepada aku roti Tetapi perempuan itu menjawab Di ayat 12 Perempuan itu menjawab Demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya Tidak ada roti pada aku sedikitpun Kecuali segenggam tepung Dalam tempayan Dan sedikit minyak dalam buli-buli Dan sekarang Aku sedang mengumpulkan Dua tiga Kayu api Kemudian aku mau pulang Dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku Setelah itu kami memakannya Maka kami akan mati Sedara Pada waktu Elia meminta kepada perempuan ini Supaya dibuatkan baginya roti Perempuan ini berkata Tidak ada roti sama sekali Yang ada hanya tinggal sedikit tepung Dan kemudian sedikit minyak dibuli-buli Lalu dia berkata Aku kumpulkan dua tiga kayu Lalu setelah itu aku pulang Dan memasaknya Bayangkan sedara Seberapa banyak tepung dan minyak Yang bisa dimasak melalui Dua tiga potong kayu Artinya Tepung itu begitu sedikit Dan minyak itu juga begitu sedikit Dan itu persiapan Persediaan terakhir Bagi dia dan bagi anak-anak Bagi anaknya Dia pulang setelah mengambil Dua tiga potong kayu itu Dan kemudian dia masak Lalu kemudian yang terakhir kali Dia akan makan dan anaknya Setelah itu tidak ada apa-apa lagi Kemudian mereka pasti akan mati Kelaparan Tetapi pada waktu itu Elia berkata di ayat 13 Tetapi Elia berkata kepadanya Jangan takut Pulanglah Buatlah seperti yang ku katakan Tetapi buatlah lebih dahulu Bagiku sepotong roti Bundar kecil daripadanya Dan bawalah kepadaku Kemudian barulah ku buat bagimu Dan bagi anakmu Waktu itu Elia berkata Jangan takut Sekalipun situasinya berat Sekalipun sepertinya tinggal Waktu-waktu terakhir Sekalipun persediaan tinggal Persediaan terakhir Keadaan begitu rumit Keadaan begitu menakutkan Tetapi Elia berkata Jangan takut Dan memang terbukti sedara Perempuan ini tidak takut Melakukan apa yang benar ke depannya Artinya Untuk mengalami Mujisat yang besar Dalam masalah persoalan Beban, penyakit dan sebagainya Yang sudah alami Wanita hebat Tidak boleh takut Kepada keadaan Wanita hebat Tidak boleh takut Dan kalah Kepada situasi Yang sedang dia hadapi Apapun yang sedang Sudah hadapi saat ini Jadilah sama seperti Janda Sarfat ini Yang setelah mendengar Perintah dari Elia Jangan takut Kalau kita melihat Kemudian tindakannya Terbukti bahwa Dia mengimani itu sedara Dia tidak takut Dia hadapi semuanya Dia lakukan apa yang harus dilakukan Dia hadapi semuanya Dia tidak takut menghadapi Masalah dan persoalan Yang akan dia hadapi Dalam hidup sedara Apapun yang sedara hadapi Jangan pernah takut Hadapi dengan benar Melangkah dengan benar Kemudian Elia berkata Sedara Siapkanlah bagiku Lebih dahulu Sepotong roti Dari sedikit tepung itu Dan sedikit minyak itu Padahal itu Persediaan terakhir sedara Tapi ketika Elia berkata Maka pada akhirnya Perempuan ini membuat Dan yang lebih Luar biasa sedara Elia berkata Siapkan dulu bagiku Baru bagimu Artinya sedara Pada waktu itu Perempuan ini harus Mendahulukan Elia Artinya Sisa tepung yang sedikit itu Dan minyak yang sedikit itu Semuanya Digunakan Dituangkan ke dalam kuali Lalu kemudian Dipersiapkanlah roti Untuk Elia Jadi sedara Yang dilakukan oleh Perempuan ini Dia mendahulukan Elia Yang merupakan Hamba Tuhan Wakilnya Tuhan Kenapa Wanita hebat ini Mengalami mujizat sedara Karena dia Mendahulukan Tuhan Dia mendahulukan Hamba Tuhan Itu yang terjadi Yang dia lakukan Sehingga Mujizat besar terjadi Perempuan ini Mampu Mendahulukan Tuhan Mendahulukan Hamba Tuhan Dalam situasi Yang sulit Yang dia alami Jelas-jelas Disini sedara Bahwa Elia adalah Wakilnya Tuhan Dan ketika Wanita hebat ini Mendahulukan Elia Dia secara otomatis Mendahulukan Tuhan Mengutamakan Tuhan Mengutamakan Perintah Tuhan Sekalipun Tentu saja Pada waktu itu Sudah Tidak Gampang Perempuan ini Harus Memasak Menyiapkan Roti Dan tentu saja Pada waktu itu Anaknya juga Hadir disana Dan Mencium Bau Roti itu Dan kemudian Mungkin Anaknya itu Berkata Ma sudah Masak Rotinya Kalau sudah Masak Bolehkah Kita Makan Mama Mama Siapkan Itu Untuk Kita Kan Tetapi Apa Yang Dijawab Oleh Perempuan Ini Tidak Anakku Roti Ini Disiapkan Bagi Hamba Tuhan Mungkin Anak itu Juga Berkata Bukankah Itu Tinggal Yang Terakhir Ma Tepung Tadi Sudah Mama Tuang Semuanya Minyak Sudah Mama Tuang Semuanya Bukankah Itu Yang Terakhir Kalau Itu Diserahkan Kepada Hamba Tuhan Berarti Kita Tidak Akan Makan Roti Lagi Ma Tetapi Perempuan Ini Berkata Ya Anakku Tetapi Ini Saya Siapkan Untuk Hamba Tuhan Terlebih Dahulu Karena Dia Hamba Tuhan Dan Dia Telah Memerintahkan Perintah Tuhan Kepada Aku Untuk Disiapkan Bagi Dia Jadi Harus Diutamakan Perintah Tuhan Dan Akhirnya Dia Siapkan Dia Serahkan Kepada Hamba Tuhan Ini Kepada Elia Tetapi Kemudian Elia Berkata Siapkan Lagi Untuk Dia Berkata Sudah Habis Lihatlah Tetapi Kemudian Ketika Dia Lihat Dia Siapkan Lagi Dan Singkat Cerita Dia Siapkan Lagi Untuk Hamba Tuhan Besoknya Untuk Mereka Lagi Dan Anaknya Dan Tidak Habis Habis Tidak Habis Habis Pujis Daksia Terjadi Tepung Yang Sedikit Itu Tidak Habis Habis Minyak Yang Sedikit Itu Tidak Habis Habis Dan Itu Terjadi Ketika Perempuan Hebat Ini Mengutamakan Hamba Tuhan Mengutamakan Tuhan Dan Kemudian Hal Kedua Yang Saya Lihat Dari Wanita Hebat Ini Sedara Dia Bertindak Dengan Iman Karena Elia Berkata Siapkanlah Terlebih Dahulu Bagiku Dan Kemudian Bagi Kamu Dan Anak Artinya Dia Percaya Bahwa Dia Siapkan Utamakan Tuhan Maka Dia Pun Akan Dipelihara Oleh Tuhan Kalau Tidak Sedara Maka Saya Percaya Dia Tidak Akan Mau Siapkan Itu Bagi Elia Tapi Karena Dia Percaya Bahwa Tuhan Akan Memelihara Dia Maka Dia Lebih Mengutamakan Elia Lebih Mengutamakan Perintah Tuhan Artinya Wanita Hebat Ini Bertindak Dengan Menjadi Wanita Wanita Hebat Hiduplah Dalam Iman Yang Sungguh Kepada Tuhan Di Tengah Masalah Persoalan Beban Dan Sebagian Yang Sudara Alami Dalam Hidup Sudara Tetaplah Bertindak Dalam Iman Puji Tuhan Sedara Jadilah Wanita Hebat Yang Dalam Situasi Yang Sulit Mengutamakan Tuhan Mengutamakan Hamba Tuhan Mengutamakan Pekerjaan Tuhan Dan Kemudian Bertindak Dengan Iman Bahwa Tuhan Pasti Akan Memelihara Sedara Adalah Wanita Wanita Hebat Yang Sedang Mendengarkan Renungan Ini Terapkanlah Firman Tuhan Ini Dalam Hidup Sedara Yang Akan Memroses Sedara Menjadi Wanita Wanita Hebatnya Tuhan Saya Akan Berdua Bagi Sedara Mari Ambil Sikap Berdua Sedara Bapak Di Sorga Saat Ini Hamba Berdua Bagi Setiap Wanita Wanita Hebat Yang Sedang Mendengarkan Renungan Ini Berkati Kehidupan Mereka Proses Mereka Jadikan Mereka Jadi Wanita Wanita Hebat Yang Diberkati Oleh Tuhan Terima Kasih Bapak Di Sorga Ajar Mereka Untuk Mengutamakan Tuhan Sekalipun Ada Beban Masalah Persoalan Yang Mereka Alami Ajar Mereka Untuk Bertindak Dalam Iman Sekalipun Berat Masalah Yang Sedang Dipikun Terpujilah Nama Tuhan Berkati Mereka Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Haleluya Puji Tuhan Sedaraku Biarlah Renungan Firman Yang Telah Sedara Dengar Memroses Dan Membentuk Sedara Menjadi Wanita Hebat Wanita Yang Diberkati Oleh Tuhan Sedara Kalau Sedara Belum Subscribe Channel Ini Silahkan Disubscribe Dan Tekan Tanda Lonceng Supaya Setiap Hari Sedara Mendapatkan Renungan Yang Baru Kalau Sedara Diberkati Melalui Channel Renungan Ini Dan Sedara Rindu Memberkati Sedara Butuh Informasi Lebih Lanjut Silahkan Lihat Di Kolom Deskripsi Video Ini Sedara Puji Tuhan Sedara Tuhan Kiranya Yang Memberkati Setiap Sedara Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Terima Tuhan Terima Terima Terima